Oke dengan mempunyai keahlian dan uji mental juga bisa guys Ini enggak Ini Pak Dehnya nampak dia apa? Pak Deh apa panggilannya? Ini ada warung Oh Pak Deh Warung Ini jalan apa namanya ini? Jalan Haji Sirun Pak Dehnya Kemarin katanya lulusan daripada Masih SMK guys Tapi kaliannya jalan ditanya Lulusan S2 Arsitek ini Kenapa saya bilang begitu lulusan S2 Arsitek? Karena ilmunya tinggi guys Ini dia guys contohnya ya Menggambar Wah booger nih janya Iya gak Tunjukkan dulu Pak Deh Maaf ya Itu gambarnya Mahal ini Kalau pengen jumpa sama Pak Deh bisa juga dikomentar ya Pause 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 dulu Terus dasarnya ini Pak Deh gimana ini? Biar bisa menggambar ini Coret-coret doang Cuma coret-coret doang Cuma butuh modal Terpek Pencil dan ilmu sendiri guys Hasilnya jangan ditanya Sangat prioritas banget guys Pak Deh ini sudah banyak lukisannya Bisa lukis bajaj dan orang Orang naik pespa sambil melirik ke sebelah kiri guys Itu Pak Dehnya Ini masih dasar-dasarnya Belum diwarnai Masih coret-coretnya aja Cuma gambarannya aja ini Tapi kalau finishingnya belum ya Ini belum finishing Masih dasar-dasarnya aja Bahkan orang-orang di luar sana Mencari ilmu melukis ini Susah guys Karena harus butuh Dana Dan waktu yang sangat lama Sedangkan Pak Dehnya ini guys Gak usah sekolah Tapi asalkan ada kemauannya Pak Deh Oke Kemauannya tinggi Dan rasa pengen tahunya itu tinggi guys Dan ini bisa kita buat Pak Deh Jadi Jadi Motivasi hidup kita guys Selalu Pengen Selalu pengen ada rasa tahunya ya Pak Deh Betul Nah Daripada bengong Waktu terbuang Banting kata Pak Deh ini melukis Biar ada Kesibukan Tapi kesibukannya sangat Luar biasa guys Melukis Carang orang Yang ada hobi melukis Oke ya guys Kalau ada Pengen jumpa Pak Deh bisa juga Langsung komenternya guys Tulis aja kolom komenternya Dan jangan lupa subscribe guys Ini Pak Deh kita Salam dari Pak Deh Ilmu Tinggi